Elder Senker, apakah darah Yueluan juga dianggap sebagai darah Phoenix? Putri Lansi tiba-tiba bertanya pada Penatua Senker. Ya, Penatua Senker mengangguk. Kalau begitu aku bersedia memberimu darah Yueluan. Putri Lansi berkata dengan ekspresi tegas. Meskipun dia tahu bahwa ini pasti akan mengorbankan nyawa Yueluan, dia hanya bisa menyerah demi menyelamatkan ayahnya. Lansi, bahkan jika kamu bersedia membiarkan Yueluan membayar, itu tidak ada gunanya karena tidak ada cara untuk menemukan teratai darah 10.000 tahun. Kaisar Iblis menghela nafas. Kudengar ada teratai darah 10.000 tahun di kawasan terlarang. Jika kau bertanya kepada penguasa kawasan terlarang, mereka pasti rela menyerahkannya, bukan? Kata Putri Lansi. Lansi, kamu salah. Bahkan para bangsawan itu tidak bisa mendapatkan teratai darah 10.000 tahun. Kata Penatua Senker. Mengapa demikian? Putri Lansi bingung. Itu karena teratai darah 10.000 tahun tumbuh di menara di tengah tanah terlarang. Hanya penguasa tanah terlarang yang bisa menggunakan benda itu di sana. Tidak mungkin Tuan Tanah Terlarang memberikannya kepada kita. Apalagi, penguasa tanah terlarang belum muncul selama lebih dari 100 tahun. Kata Raja Iblis. Apakah begitu? Mendengar perkataan Kaisar Iblis, Hati Putri Lansi mencelos. Saudara Yutu, apakah ada cara lain? Kaisar Iblis memandang Linlong dan bertanya. Tidak. Linlong menggelengkan kepalanya. Bagaimana kerusakan pada Dantian bisa disembuhkan dengan mudah? Bisa dikatakan cara ini sudah sangat bagus. Mendengar kata-kata Linlong, Kaisar Iblis tampak menjadi lebih tenang. Sesepuh, Lansi, Saya telah memutuskan untuk membuka altar. Setelah beberapa saat, Kaisar Iblis tiba-tiba berkata. Apa? Mendengar perkataan Kaisar Iblis, Putri Lansi dan para tetua terkejut. Saya telah memutuskan untuk mengaktifkan kutukan kuno di altar. Kata Kaisar Iblis. Kaisar Iblis, Kamu tidak bisa melakukan itu. Seorang penatua segera berkata. Karena mengaktifkan kutukan kuno mengharuskan Kaisar Iblis mengorbankan nyawanya sendiri. Jika tidak, Kutukan kuno tidak dapat diaktifkan sama sekali. Ayah, Kamu tidak bisa melakukan itu. Putri Lansi juga menggelengkan kepalanya. Lansi, Untukmu, Demi garis keturunan, Aku hanya bisa melakukan ini. Kata Kaisar Iblis dengan tekat. Tidak, Ayah, Aku bisa meninggalkan Walan Basin dan berjalan keluar. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengaktifkan altar. Putri Lansi masih menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi air mata. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku sudah mengambil keputusan. Setelah mengatakan itu, Kaisar Iblis segera memerintahkan. Penatua Fik, Segera kumpulkan kekuatan besar dan beritahu mereka bahwa Kaisar ini ingin membuka altar. Ya, Mendengar perkataan Kaisar Iblis, Tetua bernama Fik hanya bisa merespon dengan cara ini. Para tetua lainnya hanya bisa menelan kembali kata-kata yang ingin mereka ucapkan. Tidak lama kemudian, Southern Rich King dan yang lainnya yang baru saja pergi telah kembali lagi. Kali ini, Mereka berkumpul di tempat latihan di kota Falan yang dapat menampung beberapa puluh ribu orang. Tidak hanya mereka, Sebagian besar Iblis di kota Falan juga bergegas ke sini. Raja Iblis, Apakah kamu membuka altar untuk mengaktifkan mantra kuno? Salah satu Raja Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat Raja Iblis. Ya, Kaisar Iblis berkata dengan dingin. Setelah memastikan hal ini, Banyak Raja Iblis mau tidak mau menunjukkan ketidakpuasan di wajah mereka. Raja Iblis, Kamu tidak bisa melakukan ini. Membuka altar untuk keegoisanmu sendiri akan menghabiskan energi yang dikumpulkan oleh altar. Jika terjadi bencana, Altar mungkin bisa menyelamatkan hidup kita. Seorang lelaki tua mau tidak mau berkata kepada Raja Iblis. Setelah lelaki tua itu berbicara, Iblis lain segera berteriak, Raja Iblis, Karena kamu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Mengapa kamu tidak menyerahkan posisimu saja? Mengapa kamu perlu membuka altar? Alasan mengapa mereka tahu bahwa Raja Iblis tidak dapat bertahan adalah karena jika tidak, Raja Iblis tidak akan mengaktifkan mantra kuno. Kamu mendekati kematian, Teriak Raja Iblis. Begitu dia selesai berbicara, Dia bertepuk tangan dan kekuatan yang kuat segera menyerang Raja Iblis seperti kilat. Kekuatannya sangat cepat. Meskipun Raja Iblis memiliki kekuatan alam Raja Beladiri level 3, Dia tidak dapat menahannya dan langsung dipotong menjadi dua oleh kekuatan tersebut. Untuk sesaat, Semua Raja Iblis yang hadir begitu terkejut hingga keringat dingin mengucur di punggung mereka. Dari sudut pandang mereka, Karena Raja Iblis ingin mengaktifkan altar, Itu berarti luka Raja Iblis tidak dapat ditekan lagi. Karena tidak bisa ditekan, Itu berarti kekuatan Raja Iblis pasti tidak sekuat sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, Raja Iblis yang awalnya ingin melawan Raja Iblis tidak berani mengatakan apapun. Setelah melirik Raja Iblis yang hadir dan melihat bahwa mereka semua ada di sini, Raja Iblis berkata, Sekarang, buka altar. Begitu dia selesai berbicara, Dua tetua di belakangnya yang sudah bersiap segera berdiri Dan mulai melantunkan istilah rune yang aneh dalam hati. Saat mereka melantunkan mantra, Raja Iblis berjalan di depan mereka dan juga diam-diam melantunkan istilah rune. Setelah beberapa saat, Raja Iblis tiba-tiba mengeluarkan belati. Belati itu sangat tajam dan setelah dengan lembut menggesernya ke lengannya, Darah segar segera tumpah ke tanah. Saat darah segar tumpah ke tanah, Tanah yang awalnya kosong tiba-tiba muncul dengan tanda. Pada saat ini, Raja Iblis yang diam-diam melantunkan istilah rune menjadi semakin keras. Semakin keras suaranya, Semakin banyak rune yang berkedip dan rune ini berkedip dengan gila-gilaan. Pada titik tertentu, Terdengar suara, kaca, dan retakan muncul di tanah. Retakan itu perlahan menjadi semakin besar. Ketika mencapai titik tertentu, Sebuah altar perlahan muncul dari celah. Pada akhirnya, Sebuah altar selebar beberapa kaki muncul di depan semua orang. Begitu altar ini muncul, Energi tak terlihat segera menyelimuti seluruh bidang seni bela diri, Menyebabkan Raja Iblis yang hadir bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Inilah tekanan beberapa generasi nenek moyang mereka yang disimpan di altar. Pada saat ini, Raja Iblis berjalan di depan altar dan berlutut. Aku, Ses, Memberikan penghormatanku kepada para leluhur. Setelah itu, Semua Raja Iblis yang hadir juga berlutut. Kami memberi penghormatan kepada leluhur. Mereka semua berteriak serempak. Hari ini, Aku, Ses, Akan menggunakan hidupku untuk mengaktifkan kutukan kuno. Aku berharap para leluhur akan memberiku ini. Raja Iblis berkata lagi. Begitu dia selesai berbicara, Altar itu sepertinya beresonansi dengannya. Begitu resonansi terdengar, Raja Iblis segera berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Lansi. Putri Lansi segera berdiri dan dengan cepat berjalan di depan Raja Iblis. Saat ini, Air mata sudah mengalir dari matanya. Mulai hari ini dan seterusnya, Lansi, Kamu akan menjadi pemilik kota Valan selama seratus tahun. Raja Iblis berkata pada Putri Lansi. En, Putri Lansi mengangguk. Leluhur, Tolong akhiri hidupku, Aktifkan kutukan kuno, Dan biarkan Lansi menjadi pemilik kota Valan. Kemudian, Raja Iblis bernyanyi dengan suara yang aneh. 752. Sebuah pedang menembus jantung. Darah Kaisar Iblis berceceran di seluruh altar. Kemudian, Sebuah suara halus terdengar. Mulai hari ini dan seterusnya, Lansi akan menjadi penguasa kota Valan selama seratus tahun. Suara ini terdengar terus menerus sebanyak sepuluh kali sebelum menghilang. Setelah itu, Semakin banyak rune muncul di altar. Pada titik tertentu, Rune ini tiba-tiba meledak. Di tengah suara tak berbentuk, Rune ini tersebar seperti kepingan salju yang jatuh dari langit ke tubuh para Iblis dan kemudian menghilang ke dalam tubuh mereka. Ketika Rune ini menghilang, Altar tenggelam dan celahnya tertutup kembali. Semuanya kembali ke keadaan semula. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, Tidak ada satupun Iblis yang hadir yang merasa bahwa itu hanyalah ilusi, Karena Kaisar Iblis yang sangat arogan telah jatuh di altar. Meskipun masih ada sedikit air mata di mata Lansi, Temperamennya telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Ini semua karena dia telah menjadi penguasa kota Valan. Jika bukan karena dia seorang wanita, Dia pasti sudah menjadi Kaisar kota Valan. Ayah, Aku tidak akan membiarkan darahmu mengalir dengan sia-sia. Saya akan melanjutkan garis keturunan saya. Putri Lansi berkata dengan tegas di dalam hatinya. Putri Lansi, Mulai hari ini dan seterusnya, Kami berjanji setia padamu. Semua Iblis yang hadir berteriak keras. Teknik kutukan kuno telah mulai berpengaruh pada tubuh mereka. Jika mereka tidak membantu Putri Lansi dalam seratus tahun ke depan, Mereka pasti akan dikutuk oleh teknik kutukan kuno yang telah menyerang tubuh mereka. Ketika saatnya tiba, Hanya kematian yang menunggu mereka tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Mereka tidak menyangka teknik kutukan kuno ada di dunia ini. Linlong kaget saat melihat semua ini. Di kehidupan sebelumnya, Bahkan dia hanya pernah mendengar teknik kutukan seperti itu. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan South Ridge King, Yang merupakan orang terkuat yang hadir, Tidak dapat menahan teknik kutukan ini. Namun, Ada satu orang yang tidak terpengaruh, Dan itu adalah Linlong. Ini karena kehendak spiritual Linlong telah mencapai tingkat Kaisar Wu. Ditambah dengan catatan dan Tian yang unik, Teknik kutukan kuno ini, Tidak peduli seberapa kuatnya, Diblokir di luar tubuhnya. Linlong tahu bahwa teknik kutukan kuno ini disiapkan untuk keturunan setiap Kaisar Iblis. Ini karena ketika Kaisar Iblis akan jatuh, Keturunan mereka pasti akan terancam oleh kekuatan lain. Untuk menjaga garis keturunan mereka dan membiarkan keturunan mereka terus hidup, Mereka menciptakan kutukan seperti itu. Namun, Ada harga besar yang harus dibayar untuk menggunakan kutukan ini, Yaitu nyawa Kaisar Iblis. Monster Kaisar Sius tahu bahwa dia tidak akan bisa hidup lama, Jadi dia hanya mengaktifkan kutukan kuno. Tentu saja, Jika Kaisar Iblis tidak membuat pilihan seperti itu, Putri Lansi juga bisa melarikan diri. Namun, Bahaya untuk melarikan diri sangatlah besar. Jika dia tidak berhati-hati, Dia akan menjadi tahanan. Oleh karena itu, Kaisar Iblis akhirnya berhati-hati dan menggunakan nyawanya sendiri Untuk menukar keselamatan Putri Lansi. Putri, Raja Iblis telah meninggal, Dan Anda akan bertanggung jawab atas Kota Fallan. Namun, Bagaimanapun juga, Anda adalah seorang wanita. Jika Anda ingin menstabilkan Kota Fallan, Anda masih perlu mencari suami dan menjadikannya penguasa Kota Fallan. Kota Fallan kita, Pada saat ini, Raja Pegunungan Selatan berbicara dengan nada yang sangat serius. Hanya laki-laki yang bisa menstabilkan suatu negara. Ini adalah keyakinan yang mengakar di hati para Iblis. Karena itulah teknik kutukan kuno tidak secara langsung menjadikan Putri Lansi seorang permaisuri. Putri, Raja Pegunungan Selatan benar, Anda harus mencari suami sesegera mungkin. Semua Iblis yang hadir berbicara serempak. Kita akan membicarakannya nanti. Sekarang, Mari kita memberi hormat pada ayahku, Kata Putri Lansi tanpa ekspresi. Mendengar perkataan Putri Lansi, Semua Iblis terdiam. Segera setelah itu, Seluruh Fallan Basin mulai memberikan penghormatan kepada Monster Emperor Zeus. Berita kematian Monster Emperor Zeus dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Kekuatan lain di dunia ini segera menjadi gelisah, Namun pada akhirnya mereka tidak bertindak. Lagi pula, Setelah teknik kutukan kuno berlaku, Fallan Basin bersatu secara belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka ingin menghancurkan Fallan Basin, Mereka harus membayar mahal. Di malam hari, Putri Lansi meminta semua orang pergi, Hanya menyisakan Linlong di depannya. Putri Lansi, Ada apa? Linlong mau tidak mau bertanya. Tindakan Putri Lansi dengan jelas menunjukkan bahwa dia ingin mengatakan sesuatu. Jontu, Apakah kamu selalu penasaran dengan alasan kenapa aku menyukaimu di kota Nangap Lines, Lalu membawamu ke Fallan Basin dan menjadikanmu pengawalku? Putri Lansi berkata pada Linlong. Itu benar. Linlong mengangguk. Kata-kata Putri Lansi sebelumnya tentang intuisinya tampak asal-asalan baginya, Jadi dia merasa pasti ada alasan lain. Tindakan Putri Lansi saat ini dengan jelas membuktikan bahwa tebakannya benar. Karena aku punya firasat yang bisa meramalkan hal-hal tertentu. Putri Lansi berjalan ke jendela dan melihat cahaya redup di luar. Oh, seorang utusan. Tidak, aku tidak sekuat itu. Kadang-kadang, Aku hanya bisa mengetahui beberapa hal secara samar-samar, Tapi ketika aku ingin menyelidiki dengan serius apa yang terjadi, Aku tidak bisa melakukannya lagi. Putri Lansi menggelengkan kepalanya. Karena itulah aku mengucapkan kata, Intuisi, Kepadamu. Tapi sekarang, sepertinya intuisi itu sangat akurat. Dia kemudian menambahkan. Lalu apa sebenarnya intuisimu? Linlong bertanya. Intuisiku adalah kamulah orang yang aku cari. Kata Putri Lansi. Oh. Kamu bisa memperhatikanku baik-baik. Setelah mengatakan itu, Putri Lansi berbalik. Linlong memandangnya dengan serius, Tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Masih ada penghalang di tubuhnya, Jadi tidak peduli seberapa kuat kehendak sucinya, Dia tidak bisa merasakan apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah kecantikannya. Kalau begitu perhatikan baik-baik lagi. Setelah mengatakan itu, Putri Lansi menarik nafas dalam-dalam Dan kemudian melakukan sesuatu yang tidak diharapkan Linlong. Dia mulai membuka pakaiannya secara perlahan. Putri Lansi, Apa yang kamu lakukan? Murid Linlong menyusut. Jika monster Aceh melihat situasi ini, Dia pasti akan dikepung dan diserang oleh monster Aceh di kota Valan. Segera, tubuh Putri Lansi terungkap di depan Linlong, Dan dia terlihat sangat cantik. Jika itu adalah orang biasa, Mereka pasti tidak akan bisa mengendalikan diri saat ini, Tetapi Linlong tidak. Sebagai mantan Kaisar Wu, Ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri yang tidak dimiliki orang lain. Dia masih berdiri di depan Putri Lansi seperti Biksu Tua yang sedang bermeditasi. Putri Lansi menatapnya dengan sepasang mata yang sangat jernih, Dan tidak ada rasa malu di wajahnya, Seolah-olah dia sudah tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi suatu hari nanti. Putri Lansi, Maaf, saya benar-benar tidak dapat melihat apapun. Linlong menggelengkan kepalanya. Sepertinya itu karena metode kultivasi saya. Lalu, sekarang saya akan menyebarkan energi suan di dantian saya. Setelah mengatakan itu, Putri Lansi mulai mengendalikan energi suan di tubuhnya. Setelah beberapa saat, Linlong, yang dari tadi melihatnya, Langsung menunjukkan ekspresi terkejut. 753 Linlong terkejut karena Putri Lansi bukanlah Fei, Melainkan manusia. Dia tidak memiliki aura Fei sedikitpun. Linlong tidak bisa membayangkan hal ini. Harus diketahui bahwa Fei Kaisar Sius adalah seorang Fei. Bagaimana Putri Fei bisa menjadi manusia? Terlebih lagi, Sius sebelumnya menekankan garis keturunan. Bagaimana Kaisar Fei bisa membiarkan manusia mengendalikan kota falan? Saya yakin Tuan Muda juga sangat terkejut. Putri Lansi berkata sambil tersenyum tipis. Ia kemudian duduk dan berkata, Sebenarnya ayah anda sudah mengetahui identitasku karena aku bukan putri kandungnya. Ibuku sudah hamil sebelum menikah dengan ayah anda. Ibuku adalah seorang manusia, keturunan dari pembangkit tenaga tertinggi ras manusia. Setelah pembangkit tenaga listrik ras manusia dihancurkan, ras manusia menjadi miskin dan menjadi budak dari berbagai kekuatan. Ibuku lahir di kota falan, dan dengan manusia murni garis keturunannya, dia cantik alami, dia dicintai oleh ras manusia dan bahkan ras Fei di kota falan. Kemudian, karena suatu alasan, dia menghilang. Saya tidak tahu apa yang terjadi selama periode ini. Saya hanya tahu bahwa ketika dia kembali ke kota falan, dia sedang hamil. Saat itu, dan Tian ayah saya rusak. Ayah yang sudah putus asa, bertemu dengan ibuku. Dengan dorongan dari ibuku, dia menghidupkan kembali harapannya untuk hidup. Mengandalkan kemauannya, dia berhasil bertahan hingga sekarang. Karena cintanya pada ibuku, meski aku bukan putri kandungnya, dia bersumpah akan meneruskan garis keturunanku sampai kematiannya. Hal inilah yang ingin dia sampaikan kepada ibuku yang sudah meninggal dunia. Karena itu, dia membuka altar dan mengaktifkan kutukan kuno. Pada titik ini, mata indah putri Lansi berkaca-kaca. Mengapa ibumu pergi? Linlong bertanya. Meskipun ibuku juga seorang pejuang, dia tidak terlalu kuat. Ketika dia kembali ke kota falan, dia mengidap penyakit tersembunyi. Ayah mencoba segala yang dia bisa untuk menyembuhkan penyakit tersembunyi ini, tetapi tidak mampu melakukannya. Ibu meninggal beberapa tahun yang lalu. Keberadaankulah yang mencegah ayah menyerah melawan dantiannya yang rusak. Namun, pada akhirnya, dia tidak bisa bertahan. Pada titik ini, putri Lansi tidak dapat lagi menahan diri dan mulai menangis terseduh-seduh. Meskipun dia terlihat kuat, dia tetap lah wanita yang lemah. Linlong tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi dia hanya bisa memandangnya dengan tenang. Saat ini, dia secara alami terkejut bahwa ada rahasia seperti itu. Jika putri Lansi tidak memberitahunya secara pribadi, dia tidak akan pernah mengira hal seperti itu ada di Monster Aceh. Setelah terisak sejenak, putri Lansi akhirnya berhenti. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Linlong dengan sepasang mata merah. Tuan Muda, bolehkah saya mengajukan permintaan kepada Anda? Yang mengejutkan Linlong bukanlah permintaan putri Lansi, melainkan kata, Tuan Muda. Jika Linlong mengingatnya dengan benar, putri Lansi sudah mengucapkan dua kata ini sekali. Putri Lansi, kamu sudah tahu kalau aku bukan Yutu, kata Linlong. Ya, putri Lansi menganggup, intuisiku memberitahuku bahwa kamulah orang yang aku cari. Jadi, bagaimana kamu bisa menjadi anggota klan Monster? Lebih jauh lagi, intuisiku memberitahuku bahwa pembatasan ras iblis tidak berguna melawanmu. Anda bahkan mungkin adalah seseorang yang bisa mengubah sejarah ras manusia. Baiklah, mendengar kata-kata putri Lansi, wajah Linlong bergedut. Lalu, dia berkata, permintaan apa yang kamu punya? Aku ingin kamu menjadi suamiku, Raja Kota Falan. Putri Lansi memandang Linlong dan mengatakan ini dengan tegas. Melihat mata indah Putri Lansi, Linlong tahu bahwa dia tidak mengatakan ini karena dorongan hati, juga bukan karena dia adalah manusia. Itu masih karena intuisinya. Ini, biarkan aku memikirkannya, kata Linlong. Linlong harus memikirkannya, karena begitu dia setuju, dia harus menghadapi tantangan kekuatan di Kota Falan. Sebab, Jika dia setuju, bukan berarti dia akan langsung menjadi suami putri Lansi. Sebaliknya, dia harus bersaing dengan para pemuda dari kekuatan yang memiliki status. Hanya dengan menang dia akan memenuhi syarat untuk menjadi suami putri Lansi. Ini adalah metode yang akan diadopsi oleh monster Rache Kota Falan setelah kutukan kuno diaktifkan. Menurut mereka, hanya ras monster terkuat dengan latar belakang yang serasi yang bisa menjadi suami putri dan raja terakhir Kota Falan. Saat ini, monster Rache di luar Kota Falan langsung dikeluarkan dari daftar. Linlong hanya memenuhi syarat untuk berpartisipasi karena dia telah berpartisipasi dalam upacara pembukaan altar, dan kutukan kuno telah digunakan padanya. Di mata masyarakat Kota Falan, Linlong sudah menjadi bagian dari Kota Falan. Linlong khawatir karena dia saat ini menggunakan identitas Jotuh. Kekuatan dan keterampilan Jotuh yang dapat digunakan terlalu sedikit dan lemah, jadi jika dia berpartisipasi dalam kompetisi, dia akan dengan mudah dirugikan. Apalagi dia adalah manusia, jadi jika identitasnya sebagai manusia terbongkar akan sangat merepotkan. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini. Jika situasi ini terjadi, dia akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Linlong memutuskan untuk setuju. Bukan karena identitas Putri Lansi, juga bukan karena kecantikan Putri Lansi, melainkan karena kawasan terlarang. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mudah baginya untuk memasuki area terlarang. Jika dia menjadi Raja Kota Fallan, dia akan memenuhi syarat untuk memasuki area terlarang. Alasan kenapa dia ingin memasuki area terlarang adalah karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa area terlarang kemungkinan besar adalah tempat untuk meninggalkan dunia ini. Setelah mengambil keputusan ini, Linlong berkata kepada Putri Lansi, Putri Lansi, saya menyetujui permintaan Anda. Saya akan menjadi suami Anda. Itu hebat. Mendengar perkataan Linlong, Putri Lansi sangat senang hingga dia berdiri. Namun, saya harap Anda dapat memberi saya waktu agar saya bisa lebih siap, tambah Linlong. Kekuatan yang bisa ditampilkan Joutu terlalu rendah, jadi dia harus menemukan cara untuk meningkatkannya, yang akan membutuhkan waktu. Setelah berpikir sejenak, Putri Lansi berkata, Baiklah, saya bisa memberi Anda waktu satu setengah bulan. Satu setengah bulan sudah cukup, kata Linlong dengan sedikit senyuman di wajahnya. Setelah mengatakan ini, dia berkata, Baiklah, Putri, kamu bisa istirahat dulu. Saat dia hendak berbalik, Putri Lansi berteriak, Tuan muda, Anda masih belum memberitahu saya nama Anda. Nama keluarga Kulin, dan namaku Long, jawab Linlong. Mem, Tuan muda Lin. Putri Lansi menganggup dan tiba-tiba berjalan menuju Linlong. Tuan muda, saya tidak ingin menyesal karena kejadian mendadak ini. Datang ke sisi Linlong, Putri Lansi menatap matanya dan berbicara seolah dia telah membuat keputusan besar. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba memeluk Linlong erat seperti gurita. Malam hening, dan musim semi menyebar tanpa batas. 754. Keesokan harinya, Putri Lansi langsung mengumumkan masalah ini dan menetapkan waktu kompetisi menjadi satu setengah bulan kemudian. Untuk sesaat, seluruh cekungan kota Valan mendidih karena kegembiraan. Tentu saja, iblis biasa tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Hanya pemuda yang berhubungan langsung dengan pemimpin kekuatan besar yang memenuhi syarat. Beberapa iblis yang penasaran melakukan perhitungan cepat dan menyadari bahwa hanya ada sekitar 30 iblis yang memenuhi syarat untuk masuk. Molly, putra tertua Raja Gunung Selatan, memiliki peluang besar untuk menang. Molly punya peluang, tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Mondo, putra pulan? Ya, Mondo sudah memiliki kekuatan alam Raja Beladiri LF3. Setelah sekian lama, kurasa dia sudah menerobos ke alam Raja Beladiri LF4. Molly seharusnya tidak bisa menandinginya. Tidak harus mereka, kerabat pemimpin lainnya juga punya peluang. Benar, lagi pula, ini hanya kekuatan di permukaan. Mungkin kekuatan seseorang sudah melampaui mereka berdua. Apalagi kekuatan di permukaan tidak setara dengan kekuatan tempur sebenarnya. Setan di kota Valan sedang mendiskusikan masalah ini. Selain itu, mereka juga dibuat bingung dengan pengumuman Putri Lansi. Putri Lansi sebenarnya mengizinkan pengawalnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Secara umum, penjaga tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sama sekali. Jika bukan karena Putri Lansi, mustahil membuat pengecualian. Kudengar penjaga ini berasal dari kota Dataran Nanga. Namanya Yutu. Mungkinkah dia kekasih Putri Lansi? Kalau tidak, mengapa Putri Lansi mengizinkannya berpartisipasi? Apa yang kamu katakan salah? Menurut informasi yang kudengar, Putri Lansi belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak mungkin dia menjadi kekasihnya. Singkatnya, tindakan Putri Lansi membingungkan kami. Mungkin Putri Lansi hanya ingin menegaskan penjaga ini. Konon penjaga ini menyelamatkan nyawa Putri Lansi ketika dia kembali dari kota Dataran Nanga. Jika tidak, bagaimana Putri Lansi masih bisa mengendalikan kota Valan? Sepertinya begitu. Bagaimanapun juga, penjaga ini sangat lemah. Dia bahkan belum mencapai alam Raja Beladiri. Bagaimana mungkin dia bisa memenangkan kompetisi? Tidak hanya iblis biasa yang meremehkan Linlong, bahkan iblis yang berpartisipasi dalam kompetisi membuang informasi Linlong ketika mereka mendengar bahwa kekuatan Linlong bahkan belum mencapai alam Raja Beladiri. Tentu saja, Linlong tidak mengetahui semua ini. Saat ini, dia sedang bekerja keras dalam kultifasinya. Jika ingin memenangkan kompetisi sebagai U2, ia harus meningkatkan level kultifasinya terlebih dahulu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menandingi iblis-iblis itu. Kekuatannya telah mencapai puncak alam LV-8 Martial Overlord dan dia masih selangkah lagi dari alam LV-9 Martial Overlord. Dia memperkirakan bahwa dia akan mampu menerobos dan maju ke rilem Martial Overlord LV-9 dalam dua hari. Namun, masih ada kesenjangan besar antara rilem Martial King dan rilem Martial Overlord. Mustahil untuk maju ke alam Raja Beladiri secepat itu melalui kultifasi. Namun, dia telah menemukan metode yang layak, yaitu pergi ke ujung paling utara dunia ini untuk menemukan jenis api spiritual yang disebut api liemas. Spirit fire sangat langka di dunia ini. Alasan mengapa Linlong mengetahui keberadaan api roh jenis ini adalah karena informasi yang ditinggalkan oleh Demon Soverein Sius. Dua bulan lalu, Sius, Raja Iblis, pergi ke ujung utara dan menemukan jejak api liemas. Saat dia hendak mencari api liemas, sesuatu terjadi di cekungan walan. Dia harus kembali dan menyelesaikan urusannya sebelum kembali. Namun, setelah menyelesaikan urusannya, cedera di elixir field miliknya, yang telah diatakan dengan susah payah, muncul lagi. Pada akhirnya, pencarian api spiritual hanya akan menjadi penyesalan seumur hidup. Demon Soverein Sius mencatat masalah ini di Rune Space Ring yang dia bawa. Ketika Putri Lansi mengetahui hal ini kemarin, dia memberitahunya tentang hal itu. Linlong segera memutuskan untuk mencari api liemas setelah menerobos ke alam LF9 Marsial Overlord. Api Golden Li secara alami lebih rendah daripada api spiritual seperti api spiritual Logam dan api spiritual Es. Namun, itu tepat untuk Linlong, yang menyamar sebagai U2. Api liemas tidak hanya dapat meningkatkan kekuatannya di permukaan, tetapi juga dapat membantunya menerobos ke alam Raja Beladiri dengan bantuan energi di dalamnya. Malam itu, setelah meminum beberapa ramuan untuk membantu meningkatkan key-nya, Linlong akhirnya maju ke alam LF9 Marsial Overlord. Begitu dia menerobos, dia segera pergi menemui Putri Lansi. Suamiku, ada apa? Putri Lansi bertanya. Mereka sudah menjadi suami istri, jadi ketika tidak ada setan lain di sekitarnya, Putri Lansi langsung memanggilnya suami. Lansi, aku sudah menerobos ke alam Marsial Overlord LF9, jadi aku akan mencari api liemas sekarang, kata Linlong. Dia hanya punya waktu satu setengah bulan, yang merupakan jumlah waktu yang menyedihkan, jadi dia tidak bisa membuang waktu. Putri Lansi juga mengetahui hal ini, jadi dia tidak terkejut jika Linlong berangkat larut malam. Sebaliknya, dia bertanya, Suamiku, apakah kamu ingin aku mengirim beberapa orang tua untuk mendukungmu? Tidak perlu, itu target yang terlalu besar. Terlebih lagi, mereka perlu melindungimu di kota Valan, kata Linlong. Putri Lansi telah menjadi istrinya, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkannya berada dalam bahaya. Setelah mendengar perkataan Linlong, Putri Lansi datang dan memeluk Linlong dengan penuh kasih sayang. Setelah beberapa saat, dia berkata, Suamiku, berhati-hatilah. Oke, setelah mengangguk, Linlong keluar dari kota Valan tanpa menoleh ke belakang. Setelah menghabiskan dua hari, Linlong tiba di ujung paling utara dunia ini. Tempat ini dikuasai oleh iblis bernama Yunlang. Namun dibandingkan kekuatan lain, kekuatan Yunlang jelas jauh lebih kecil, jadi dia tidak berani menyebut dirinya raja. Tidak seperti kekuatan lain, Yunlang mengizinkan iblis lain memasuki wilayah pengaruhnya. Tentu saja, ada batasan tertentu mengenai jumlahnya. Yunlang tidak ingin pasukan lain menyerang sarangnya secara langsung. Linlong menyerahkan beberapa mata uang yang digunakan di dunia ini dan menerima token untuk masuk dan keluar dari ujung utara. Dengan token ini, dia tidak perlu khawatir diusir dari ujung utara oleh tim patroli Yunlang. Kemudian, Linlong langsung mengaktifkan sayap di punggungnya dan terbang dengan kecepatan penuh menuju tujuannya. Tujuannya masih ke utara, yang merupakan bagian paling utara dari ujung utara. Bagian paling utara dari dunia ini sama dengan benua langit campuran. Cuacanya juga sangat dingin, dan kemanapun dia pergi selalu ada tanah es dan salju. Setelah setengah hari, Linlong tiba di bagian paling utara. Sepanjang jalan, secara alami ada binatang buas yang menyerangnya, tetapi mereka dengan mudah dibunuh olehnya. Banyak dari binatang buas ini memiliki kekuatan martial overload, tetapi mereka masih terlalu lemah dibandingkan dia. Ini seharusnya tempatnya, Linlong, yang sedang melihat peta di tangannya, berhenti. 755. Di depannya ada hamparan pegunungan yang tertutup salju. Peta Raja Iblis Sius hanya mencakup area ini dan tidak menjelaskannya secara detail. Saat dia berpikir untuk menjelajah sendiri, beberapa setan berjalan melewatinya. Dilihat dari pakaian mereka, mereka adalah iblis yang berspesialisasi dalam membimbing orang-orang di ekstrim nord. Saat Yunlang mengizinkan iblis dari luar memasuki ekstrim nord, ada banyak iblis yang bertindak sebagai pemandu di seluruh ekstrim nord. Setan-setan ini tidak kuat dan kebanyakan dari mereka berada di bawah alam master bela diri peringkat tiga. Linlong segera berjalan menuju setan-setan tersebut. Begitu mereka melihat Linlong datang, mata iblis-iblis ini langsung berbinar. Tuan, apakah Anda sedang mencari pemandu? Salah satu iblis segera bertanya. Gaji mereka tidak tinggi dan mereka tidak memiliki sesuatu yang berharga. Oleh karena itu, mereka tidak khawatir akan bertemu dengan setan yang ingin merampok mereka. Ya, Linlong menganggup dan kemudian memilih iblis yang enak dipandang dan jelas tidak memiliki niat lain. Kemudian, Linlong meminta iblis untuk membawanya berkeliling pegunungan yang tertutup salju. Saat iblis itu membawa Linlong berkeliling, dia memperkenalkan tempat itu kepadanya. Misalnya, di mana terdapat binatang buas dan di mana terdapat tanaman obat. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa jelas ada beberapa setan yang bersembunyi tidak jauh dari situ. Sepertinya mereka akan menyerangnya. Wajar jika setan merampok orang di tempat seperti itu. Linlong tidak terkejut. Namun, dia tidak memilih untuk pergi karena iblis itu tidak kuat dan dia bisa menghadapinya. Tentu saja, meskipun dia berbalik, kemungkinan besar iblis akan menyusulnya. Oleh karena itu, dia sebaiknya pergi dan membunuh mereka untuk selamanya. Linlong dengan cermat mengamati pemandunya dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan ekspresinya. Jelas dia tidak tahu bahwa ada penyergapan di depannya. Ketika dia berjalan ke tempat di mana iblis-iblis itu sedang menyergap, dia mendengar suara mendesing dan segera, empat iblis muncul di sekelilingnya. Saat iblis-iblis ini muncul, mereka tampak sangat ganas, sangat menakuti pemandu hingga wajahnya menjadi pucat. Empat Tuan, tolong biarkan kami pergi. Pemandu itu buru-buru berkata, Hah, Anda benar-benar berani memohon belas kasihan padanya. Salah satu iblis mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan dengan suara, Wus, sebuah benda langsung menyerang pemandu tersebut. Ekspresi pemandu langsung menjadi terkejut karena dia jelas tidak punya cara untuk memblokir benda ini. Namun, pada saat ini, tangan Lin Long bergerak. Dengan, dentang, bola bundar seukuran ibu jari dipukul ke tanah oleh Lin Long. Kamu mendekati kematian, iblis itu mengerutkan kening dan menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Iblis itu hanya berada di peringkat enam Marsial Overlord Realm. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Long? Lin Long dengan santai melontarkan pukulan dan iblis itu terjatuh. Situasi seperti itu tentu saja membuat ketiga iblis lainnya sangat ketakutan. Semuanya, jangan menyerang. Ini Senior Ming Jin. Pada saat ini, goblin yang telah dilukai oleh Lin Long berjuang untuk bangkit dan berteriak kepada ketiga temannya. Senior Ming Jin. Setelah mendengar ini, tiga iblis lainnya yang hendak melawan Lin Long segera berhenti. Kemudian, mereka berkata kepada Lin Long dengan hormat, jadi, Senior Ming Jin. Saat ini, Lin Long masih memakai topeng, sehingga iblis-iblis ini tidak dapat melihat penampilan aslinya. Tentu saja, dia sudah mengubah wajahnya. Dia tidak lagi memakai topeng yang selalu dipakai Yautu. Tidak hanya itu, Pangeran Ketiga bahkan mengubah aura iblisnya sehingga tidak ada yang tahu kalau Yautu lah yang datang ke ekstrim North. Bagi Pangeran Ketiga, perubahan seperti itu sangatlah mudah. Senior Ming Jin, kami tidak tahu itu kamu, jadi kami harap kamu tidak memikirkan masalah ini. Ini adalah tanda penghargaan kami. Saat mereka berbicara, iblis-iblis ini benar-benar mengeluarkan semua barang berharga mereka dan memandang Lin Long dengan gentar, berharap Lin Long akan melepaskan mereka. Jelas sekali bahwa Ming Jin memiliki kekuatan pencegah yang cukup besar di hati para iblis ini. Namun, Lin Long bukanlah Ming Jin. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Selain itu, dia tidak peduli dengan hal-hal yang telah diambil oleh iblis-iblis ini. Oleh karena itu, dia tetap melayangkan pukulan ke arah iblis-iblis tersebut. Setan-setan ini tidak berani melawannya. Ketika mereka melihat tinjunya datang, mereka segera berpencar. Namun, bagaimana mungkin Lin Long membiarkan mereka pergi? Setelah beberapa lompatan, dia langsung menjatuhkan beberapa iblis yang mencoba melarikan diri ke tanah. Dia langsung membunuh mereka bertiga, hanya menyisakan satu orang yang baru saja dirobohkannya. Alasan mengapa Lin Long membiarkan iblis ini tetap hidup adalah karena dia penasaran dengan Ming Jin yang mereka sebutkan. Tuhan, tolong selamatkan hidupku. Selama Anda melepaskan saya, saya bersedia melakukan apapun di kehidupan saya selanjutnya untuk menebusnya. Iblis itu memohon dengan wajah muram. Katakan padaku, siapa Ming Jin ini? Lin Long berkata dengan tenang. Bukankah kamu senior Ming Jin? Setan itu tampak bingung. Izinkan saya bertanya lagi, siapakah Ming Jin ini? Melihat Lin Long pasti datang ke ekstrim nord baru-baru ini, iblis itu buru-buru berkata, Ming Jin adalah seorang seniman bela diri yang kekuatannya telah mencapai puncak alam Marsial Overlord. Meskipun kekuatannya belum mencapai alam Raja Bela Diri, dia dapat mengandalkan pada kemampuannya untuk melawan ahli rilem Marsial King. Dalam dua tahun terakhir, dia telah berada di sekitar pegunungan bersalju, jadi kita yang melakukan ini mengenalnya. Oh, mendengar ini, ketertarikan Lin Long terguncang. Menurutmu mengapa aku adalah dia? Karena tinjumu. Tinjumu hampir sama persis dengan milik senior Ming Jin. Saat kamu meninju, itu juga terlihat emas, kata iblis itu. Oh, apakah ada yang berbeda? Lin Long bertanya lagi. Mungkin tidak, setan itu menggelengkan kepalanya. Tampaknya tidak ada perbedaan, tetapi Lin Long tertarik pada kenyataan bahwa dia bisa bertarung melawan seniman bela diri rilem Marsial King dengan kekuatan puncak rilem Marsial Overlord. Semakin Lin Long mengenal tinjumu emas berkilauan, semakin dia merasa bahwa tinjumu itu mempunyai lebih banyak ruang untuk dikembangkan. Namun, dia belum menemukan jawabannya dalam beberapa hari terakhir. Sekarang dia mendengar bahwa sebenarnya ada iblis yang bisa menggunakan metode yang sama seperti tinjum emas berkilauan untuk melawan seniman bela diri rilem Marsial King, dia secara alami menjadi tertarik. Ini karena jika teknik seni bela diri pihak lain benar-benar sama dengan tinjum emas berkilauan, itu berarti tinjum emas berkilauan benar-benar memiliki ruang untuk perbaikan. Ketika dia menemukan pihak lain, dia secara alami akan dapat meningkatkan kekuatan tinjum emas berkilauannya dengan mempelajari cara menggunakannya. Ini tidak diragukan lagi akan meningkatkan kekuatannya setelah dia berubah menjadi Yautu. Bisakah kamu membawaku menemui Mingjin? Linlong langsung bertanya. Sulit menemukan senior Mingjin di gunung bersalju yang luas ini, tapi dia punya tempat yang tidak jauh. Jika kita menunggu di sana sebentar, kita mungkin akan bertemu dengannya, kata iblis itu. Kalau begitu bawa aku ke sana. 756 Setelah berjalan beberapa saat, mereka berdua sampai di kaki gunung yang relatif terpencil. Di sini, Linlong melihat sebuah rumah kayu. Saat mereka hendak berjalan menuju rumah, tiba-tiba sesosok setan melompat turun dari pohon di depan mereka. Apa yang kamu inginkan? Setan itu bertanya dengan dingin. Saudara Maki, kami di sini untuk menemui Tuan Mingjin. Tolong beritahu dia tentang kedatangan kami. Kultifator ras iblis yang membawa Linlong berkata sambil tersenyum. Tuan Mingjin sedang mengasingkan diri dan tidak menemui tamu, kata iblis bernama Maki dengan dingin. Dia hanya seorang seniman bela diri Rilem LV6 Marsial Overlord. Kesombongannya membuat Linlong mendecahkan lidahnya heran. Saat itu, dia semakin penasaran dengan Mingjin. Namun, mereka datang pada saat yang tepat. Menurut Maki, Mingjin seharusnya berada di rumah kayu. Mendengar perkataan Maki, iblis yang membawa Linlong memandang Linlong dengan canggung. Oh, kalau begitu tolong beritahu dia bahwa aku mempunyai sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan dengannya, kata Linlong acuh tak acuh. Sudah ku bilang padamu bahwa Tuan Mingjin tidak bebas. Pergilah, Maki jelas tidak sabar. Mengapa? Kenapa kamu tidak pergi? Melihat Linlong masih berdiri di tempatnya, wajah Maki langsung menjadi gelap, dan dia segera melayangkan pukulan ke arah Linlong. Linlong mengerutkan kening dan mengulurkan telapak tangannya untuk meraih lengan Maki. Maki tidak peduli dan terus menyerang. Namun, dengan suara, Pa, lengannya ditangkap oleh tangan Linlong yang secepat kilat. Maki tidak bisa merasakan aura kuat apapun dari Linlong dan berpikir bahwa Linlong lebih lemah darinya. Selain itu, Linlong memiliki ahli seperti Mingjin di belakangnya, jadi dia tentu saja tidak menganggap serius Linlong dan iblis lainnya. Dia tidak menyangka pukulannya akan ditangkap oleh Linlong. Ini berarti Linlong jelas jauh lebih kuat darinya. Saat ini, dia tentu saja terkejut. Meskipun dia terkejut, dia tetap tidak menganggap serius Linlong. Menurutnya, jika Mingjin menyerang, dia pasti akan menghajar Linlong. Oleh karena itu, dia mendengus dingin dan berkata, Nak, beraninya kamu menyerangku. Tahukah kamu siapa Tuan Mingjin di belakangku? Apakah begitu? Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan, menyebabkan Maki berlutut kesakitan. Aku akan mengatakan sesuatu sekarang. Cepat sampaikan pesanku. Kalau tidak, aku tidak keberatan menghancurkan jiwamu. Linlong melanjutkan. Oke, oke, aku pergi. Orang bijak tahu lebih baik untuk tidak berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Maki dengan cepat menjawab. Linlong segera melepaskan tangan Maki, dan Maki buru-buru bergegas masuk ke dalam gubuk kayu. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya keluar dari rumah kayu dengan ekspresi muram. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke tempatku untuk menimbulkan masalah dan mempermalukan bawahanku. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Jelas sekali, dia adalah Mingjin. Sederhana saja, aku hanya ingin tahu apakah kamu sedang berlatih tinju emas berkilauan atau sesuatu yang berkaitan dengannya. Jika iya, tolong keluarkan manualnya dan biarkan aku melihatnya, kata Linlong dengan tenang. Wajah Mingjin menjadi gelap ketika dia mendengar Linlong, dan kemudian dia mengungkapkan senyuman aneh dan berkata, itu benar, ini adalah tinju emas berkilauan. Namun, mustahil bagimu untuk mendapatkannya karena kamu akan mati sebentar lagi. Mingjin bisa merasakan bahwa kekuatan Linlong lebih rendah darinya, jadi dia tidak peduli sama sekali dengan Linlong. Setelah mengatakan itu, Mingjin langsung meninju Linlong. Begitu tinju itu keluar, Linlong dapat melihat bahwa tinju itu bersinar dengan cahaya kemasan. Kemudian, Linlong juga meninju. Kali ini, dia juga menggunakan tinju emas berkilauan. Bang! Setelah pukulan itu, Linlong tidak bergerak sedikitpun, tetapi Mingjin langsung mundur beberapa langkah. Ekspresi Mingjin menjadi semakin tidak sedap dipandang karena dia menemukan bahwa kekuatan tinju lawannya stabil, dan kekuatannya tampaknya lebih kuat dari miliknya. Tentu saja, yang mengejutkannya adalah Linlong juga menggunakan tinju emas berkilauan. Bagaimana kamu tahu tinju emas berkilauan? Di mana kamu mempelajarinya? Apakah Yao Tu mengajarimu? Mingjin tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia terkejut. Oh, kamu kenal Yao Tu? Linlong bertanya. Yao Tu adalah kakak laki-laki dan perempuanku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Mingjin berkata dengan sungguh-sungguh. Oh, Yao Tu adalah teman baikku. Dia mengajariku tinju emas berkilauan, kata Linlong dengan tenang. Dia benar-benar mengajarimu tinju emas berkilauan. Mingjin terlihat sangat terkejut. Lalu, dia berkata dengan dingin, Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu, baru aku akan membunuh Yao Tu. Dari perkataan Mingjin, terlihat jelas ada perseteruan di antara mereka. Kamu sangat berbakat dalam tinju emas berkilauan, karena kamu bisa melatihnya di peta ini. Namun, meskipun Yao Tu berdiri di depanku, dia tidak akan menjadi lawanku, apalagi kamu, yang hanya mempelajari tinju emas berkilauan. Tinju nanti, tambah Mingjin. Setelah mengatakan itu, Mingjin langsung meninju. Kali ini, saat tinjunya menghantam, terdengar suara retakan dari lengannya. Di tengah suara seperti itu, tinjunya sebenarnya tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika pecah di depan Linlong, itu seperti batang pohon yang tebal, dan tumbuh beberapa kali lebih besar. Jelas sekali, ini adalah kartu truf Mingjin, yang mungkin tidak diketahui Yao Tu. Karena itu, tinju emas berkilauan Linlong tidak mengalami perubahan seperti itu. Linlong masih mengepalkan tinjunya, tetapi setelah pukulannya mendarat, bukan lagi Mingjin yang dikirim terbang, tetapi Linlong. Linlong, yang terlempar karena pukulan itu, langsung menabrak pohon besar di belakangnya dan mematahkannya. Di saat yang sama, Mingjin juga bergegas mendekat. Dia tentu saja ingin memberi Linlong pukulan lagi. Dari sudut pandangnya, Linlong telah disakiti olehnya. Jika dia bergegas sekarang, dia pasti bisa dengan mudah membunuh Linlong dengan pukulan lain. Namun, dia tidak menyangka setelah dia tiba di depan Linlong, Linlong justru berdiri di tempat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kamu, bagaimana kabarmu baik-baik saja? Mingjin benar-benar tercengang saat melihat Linlong baik-baik saja. Namun, tinjunya masih menghantam Linlong dengan kecepatan yang tak tertandingi. Linlong juga membalas pukulannya lagi. Kali ini, tinju Mingjin berubah dengan cara yang sama. Namun, yang membuatnya benar-benar tercengang adalah lawannya tidak terlempar setelah pukulan tersebut. Sebaliknya, dialah yang terpaksa mundur selusin langkah. Bagaimana tinju emas berkilauanmu begitu kuat? Mingjin benar-benar tercengang. Menurutnya, perubahan tinju emas berkilauannya sudah menjadi yang paling kuat, tapi dia tidak menyangka pukulan Linlong akan sepenuhnya menekannya. Perhatikan baik-baik, Linlong tersenyum tipis, lalu mengangkat tinjunya. Sekali pandang, wajah Mingjin langsung menampakkan ekspresi terkejut, karena ia melihat api menyala di tangan Linlong. Jelas sekali, Linlong memiliki api spiritual di tubuhnya, dan itu bukanlah api spiritual biasa. 757 Pada saat yang sama, Mingjin mengubahinya menjadi sayap dan mencoba melarikan diri. Namun, begitu dia bergerak, Linlong sudah berada di depannya, menghalangi jalannya. Kemudian, Linlong melayangkan pukulan. Dia bukan tandingan Linlong dalam hal kecepatan. Mingjin kaget dan hanya bisa memblokirnya dengan pukulan. Bang! Bang! Suara lain terdengar, dan dia terjatuh lima atau enam kali. Karena ketakutan, dia berdiri diam dan mencoba melarikan diri lagi. Namun, hal serupa kembali terjadi. Dia dengan cepat dihadang oleh Linlong, yang mengirimnya terbang dengan pukulan. Tuan, itu semua salahku sekarang. Tolong lepaskan aku. Pada akhirnya, Mingjin hanya bisa berlutut dan memohon ampun. Dia tidak tahu bahwa jika Linlong tidak ingin melihat rahasia tinju emas berkilauannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Keluarkan manual tinju emas berkilauanmu. Kata Linlong ringan. Pada titik ini, Mingjin tidak berani melanggar perintah Linlong. Dia hanya bisa mengeluarkan manual rahasia tanpa daya. Linlong mengambilnya dan menemukan ada tiga kata besar di permukaan manual, tinju emas berkilauan. Setelah membacanya dengan cermat, dia menemukan bahwa itu memang teknik tinju dari tinju emas berkilauan. Itu pada dasarnya sama dengan tinju emas berkilauan yang diperoleh Linlong dari Yutu. Satu-satunya perbedaan adalah bagian terakhir. Setelah membaca bagian ini dengan cermat dan menggabungkannya dengan proses Mingjin melakukan tinju emas berkilauan, Linlong segera memahami mengapa tinju emas berkilauan Mingjin lebih kuat daripada milik Yutu. Ini karena tinju emas berkilauan lawan bukan hanya teknik tinju, namun keterampilan rahasia diintegrasikan ke dalamnya. Oleh karena itu, tinju emas berkilauan milik lawan jauh lebih kuat daripada tinju emas berkilauan Yutu dan dapat menghadapi beberapa prajurit rilem Raja Bela Diri tahap awal. Jarang sekali mengintegrasikan keterampilan rahasia ke dalam teknik Bela Diri dan sangat sulit untuk berhasil. Sekarang Linlong melihat metode seperti itu, dia tentu saja terkejut dan mengagumi Mingjin. Dengan tinju emas berkilauan ini, dia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya saat dia beringkarnasi sebagai Yutu. Namun, untuk mengintegrasikan keterampilan rahasianya, dia membutuhkan sejenis buah teratai surga, yang sangat langka dan Linlong tidak memilikinya. Lingkungan paling utara sangat cocok untuk tumbuhnya buah teratai surga, jadi pasti ada buah teratai surga di sini. Namun, Linlong tidak mungkin menemukannya di tempat sebesar itu dalam waktu singkat. Dia memandang Mingjin dan bertanya, apakah kamu punya buah teratai surga? Buah teratai surga ini sangat langka. Saat itu, aku menghabiskan banyak usaha dan hampir kehilangan nyawaku untuk mendapatkannya. Bagaimana mungkin aku bisa memilikinya? Mingjin berkata dengan wajah sedih. Oh, wajah Linlong menjadi gelap. Mingjin buru-buru berkata, Meskipun aku tidak membawanya, aku tahu tempat yang pasti memiliki buah teratai langit. Di mana? Di gunung bersalju tempat kita berada. Saya melihat pohon teratai surga di tengah gunung beberapa hari yang lalu, tetapi pohon itu dijaga oleh binatang ganas yang sangat kuat, jadi saya tidak memahaminya, Mingjin dikatakan. Meskipun Mingjin menambahkan metode rahasia ke tinju emas berkilauan, jika dia terus meminum buah teratai surga, metode rahasianya akan menjadi lebih stabil, dan tinju emas berkilauan akan menjadi lebih kuat. Karena itu, dia masih mencari buah teratai surga setelah dia menguasai tinju emas berkilauan. Bawa aku ke sana, Linlong segera berkata. Awalnya, dia berencana mencari buah teratai surga setelah dia menemukan api spiritual. Namun, karena buah teratai surga berada di gunung bersalju ini dan dia mengetahui lokasinya, tentu saja dia harus mendapatkan buah teratai surga terlebih dahulu. Jika dia beruntung, dia mungkin akan bertemu dengan api spiritual. Tentu saja, kemungkinannya sangat rendah. Meskipun Mingjin sangat tidak mau, dia tidak berani untuk tidak menaati Linlong. Dia segera membawa Linlong ke gunung bersalju. Dengan kekuatan kehendak ilahi Linlong, dia dapat melihat bahwa Mingjin tidak berbohong, jadi dia mengikuti Mingjin. Itu dia. Setelah melintasi beberapa gunung bersalju, Mingjin menunjuk ke sebuah gunung bersalju di depan mereka yang jelas jauh lebih rendah. Tidak ada waktu yang terbuang, jadi Linlong segera memimpin Mingjin ke gunung bersalju. Segera, Linlong dan Mingjin tiba di dekat tengah gunung yang ditunjukkan Mingjin. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, Linlong berhenti karena samar-samar dia mendengar suara di depannya. Itu tidak terdengar seperti binatang ganas. Dia segera memberi isyarat kepada Mingjin untuk berhenti, dan kemudian mengaktifkan kehendak ilahi hingga batasnya. Segera, dia mendengar suara yang sangat samar yang hampir tidak terdengar. Cek-cek, gunung ini sebenarnya memiliki buah teratai surga. Sungguh di luar dugaan. Saudara Mang, gua itu dijaga oleh binatang ganas yang sangat kuat. Kekuatannya telah mencapai alam Raja Beladiri LF3. Akan sangat mengerikan jika kita secara tidak sengaja terluka olehnya. Cek-cek, jadi bagaimana kalau itu berada di alam Raja Beladiri LF3? Seberapa kuatkah binatang ganas yang belum bertransformasi? Kamu benar. Saudara Mang, jika kamu berubah menjadi ular piton raksasa, aku khawatir beruang hitam itu akan mati dalam waktu singkat. Ini adalah percakapan antara dua iblis, salah satunya jelas merupakan ular piton raksasa. Linlong segera mengikuti di belakang kedua iblis itu. Namun, setelah berjalan beberapa saat, alisnya semakin berkerut karena dia menyadari bahwa bukan hanya kedua iblis tersebut. Ada dua setan lainnya. Hal yang paling menyedihkan adalah keempat iblis ini semuanya ahli di atas alam Raja Beladiri. Begitu dia bertarung dengan mereka, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa menghadapi binatang ganas itu sendirian. Dia tidak menyangka begitu banyak iblis yang akan menemukan buah teratai surga. Buah teratai surga tidak hanya dapat digunakan dalam tinju emas berkilauan, tetapi juga merupakan bahan obat yang sangat langka. Kadang-kadang, itu bahkan sangat berharga. Itulah mengapa para iblis terus-menerus mencarinya. Linlong segera mengikuti iblis dari dekat. Adapun mingjin, dia sudah mati setelah ditampar di bagian atas kepalanya. Linlong mengikuti iblis sambil memikirkan cara untuk menghadapi mereka. Dalam keadaan seperti itu, mustahil untuk bertarung secara langsung. Dia hanya bisa bertindak sesuai keadaan. Cara terbaik adalah menunggu iblis berbenturan dengan binatang ganas. Tidak lama kemudian, Linlong mengikuti keempat iblis ke sebuah gua. Gua itu sangat tersembunyi. Jika dia tidak mengikuti keempat iblis, dia membutuhkan waktu setengah hari untuk menemukannya. Gua itu tidak besar, dan sepertinya hanya bisa menampung tiga atau empat orang dalam waktu bersamaan. Situasi ini membuat Linlong kembali mengernyit. Dilihat dari situasi saat ini, gua itu mudah dipertahankan dan sulit diserang. Pasti ada dua iblis yang menjaga gua, sementara dua lainnya akan memasuki gua untuk menghadapi binatang ganas. Dengan cara ini, jika keduanya di dalam langsung membelah buah teratai surga setelah mendapatkannya, tidak baik jika buah teratai surga dibagi menjadi beberapa bagian. Nilai obat dari buah teratai surga masih ada setelah dibagi menjadi beberapa bagian, namun efeknya pada tinju emas berkilauan menjadi lebih lemah. 758 Saat perhatian iblis tertuju pada pintu masuk gua, Linlong mengeluarkan suara. Dia mematahkan dahan di bawah kakinya. Yang paling. Suara dahan patah langsung menarik perhatian para setan. Saudara Gu, pergi dan lihat apa yang terjadi. Jangan biarkan seseorang menyerang kita secara diam-diam dari belakang setelah kita mendapatkan buah teratai surgawi, salah satu iblis segera berkata. Oke, tunggu sebentar, saya akan pergi dan melihatnya, kata iblis lainnya. Setelah mengatakan itu, iblis itu segera berlari ke arah Linlong. Ketika iblis itu mendekat, Linlong berpura-pura bingung dan berdiri dari balik pohon besar. Dia kemudian berlari ke arah lain dengan panik. Hahaha, itu hanya prajurit iblis Rilem Martial Overlord. Saudaraku, tunggu di sini sebentar, aku akan segera kembali setelah aku menghabisinya. Setan itu langsung tertawa. Setelah mengatakan itu, dia menstimulasi Ki yang mendalam di tubuhnya dan segera bergegas menuju Linlong dengan kecepatan lebih cepat. Dia berpikir bahwa dia akan menyusul Linlong dengan sangat cepat, tetapi dia tidak menyangka Linlong akan menggunakan pepohonan besar di pegunungan bersalju sebagai tempat berlindung. Dia terus berputar dan berputar, membuatnya mustahil untuk mengejarnya dengan kecepatan tercepat. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengejar Linlong dalam waktu singkat. Untungnya, setelah beberapa waktu, dia akhirnya berhasil menyusul Linlong. Dengan melompat, dia berdiri di depan Linlong. Wah, kamu pandai berlari, dia berkata dengan wajah muram. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, tentu saja dia tidak terlihat baik. Untuk kembali ke gua secepat mungkin, dia tidak membuang waktu lagi dan langsung menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Dia menggunakan 80% kekuatannya dalam serangan ini dan ingin menghabisi Linlong dengan satu telapak tangan. Menurutnya, dengan kekuatannya sebagai prajurit Rilem Martial King, serangan dengan 80% kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Linlong. Saat ini, dia sedikit bingung karena dia menemukan iblis yang berdiri di depannya terlihat sangat tenang dan tidak panik sama sekali. Namun, saat ini, dia tidak terlalu banyak berpikir dan tetap menyerang sesuai rencana. Melihat serangan pihak lain, Linlong meninju. Dia menggunakan tinju emas berkilauan, tapi itu benar-benar berbeda dari tinju mingjin, karena tinjunya ditutupi dengan api emas yang terlihat seperti logam terbakar. Saat dia meninju, hal pertama yang mengejutkan pihak lain adalah tinju emas yang bersinar. Namun, ketika pihak lain melihat api di tinjunya, dia sangat terkejut hingga matanya melebar. Karena bukan hanya api spiritual, itu jelas bukan api spiritual biasa. Tidak baik, setan itu sangat terkejut. Pada saat yang sama, Kiki menyerang. Bang! Dengan suara keras, iblis itu terpaksa mundur belasan langkah. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan hampir mengeluarkan setegup darah. Siapa kamu sebenarnya? Setan itu berteriak ketakutan. Dia belum pernah mendengar tentang anggota klan iblis yang belum mencapai alam Raja Beladiri namun memiliki api spiritual yang begitu menakutkan. Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini, kata Linlong dengan tenang. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Hahaha, apakah kamu bercanda? Iblis itu tidak bisa menahan tawa. Meskipun api spiritual Linlong sangat kuat, api itu bahkan belum mencapai alam Raja Beladiri. Sedangkan untuk iblis, dia adalah ahli di alam Raja Beladiri LF2. Bukankah mudah baginya untuk melarikan diri? Terlebih lagi, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Saat suaranya memudar, dia mengirim serangan telapak tangan lagi ke arah Linlong. Kali ini, ada juga api yang menyala di permukaan telapak tangannya. Nyala api tampak berwarna hitam merah, dan udara di sekitarnya segera menjadi panas terik saat muncul. Melihat reaksi api spiritual iblis, Linlong tidak bisa menahan senyum acuh-ta'acuh. Lalu, dia pun melayangkan pukulan. Namun, kali ini, nyala api di tinjunya bukan hanya api spiritual logam, tapi juga api spiritual es. Terutama untuk api spiritual es. Begitu muncul, ia langsung menekan api spiritual merah milik lawan. Dalam sekejap, pemandangan ajaib muncul di samping klan iblis. Wap air di sebelah kirinya langsung mengembun menjadi bongkahan es, sedangkan di sebelah kanannya bahkan lebih panas dari sebelumnya. Kamu benar-benar memiliki api spiritual. Bagaimana Anda bisa menggunakan dua api rohani secara bersamaan? Setan itu membuka mulutnya karena terkejut. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memahaminya. Bahkan kaisar iblis dari kekuatan besar belum pernah mendengar ada orang yang mampu mengaktifkan dua api spiritual pada saat yang bersamaan. Di tengah keterkejutannya, dia bahkan lebih terkejut lagi. Karena lawannya sudah sangat kuat jika menggunakan satu api spiritual, apalagi menggunakan dua. Sangat terkejut, dia membuat keputusan pada saat kritis ini, yaitu segera mengungkapkan wujud aslinya. Hampir dalam sekejap, wujud asli iblis itu terungkap. Itu adalah seekor rubah. Pada saat ini juga, telapak tangan Linlong menamparkan. Dengan ledakan yang keras, ketiga jenis api itu tiba-tiba bersinar. Kemudian, seekor rubah langsung dipukul seperti bola api, langsung terbang keluar dan menghantam tanah dengan keras. Linlong berjalan mendekat dan menemukan bahwa iblis di depannya telah mati. Setelah mengambil runes pes ring dari iblis, Linlong dengan cepat kembali. Di luar gua, ketiga iblis itu merasa ada yang tidak beres. Menurut perkataan iblis yang baru saja pergi, lawannya tidak kuat dan dia seharusnya sudah kembali sejak lama. Mungkinkah terjadi sesuatu? Seseorang memikat saudara Gu dan kemudian membunuhnya. Seseorang juga menemukan buah teratai surgawi. Ketiga ahli ras iblis sangat berhati-hati dalam menebak. Saudara Mang, Luoli dan aku memiliki keterampilan gerakan yang lebih baik. Ayo keluar dan periksa situasinya. Kamu yang terkuat, jadi bersembunyilah di sini dan awasi gua. Jika kamu menemukan sesuatu, segera peringatkan kami untuk mencegah orang lain memikat kami. Pergi, kata salah satu setan. Dua iblis lainnya juga merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara, jadi mereka mengangguk setuju. Segera, kedua iblis itu segera mengejar ke arah iblis tadi, meninggalkan ular piton raksasa untuk berjaga di kejauhan. Agar tidak ketahuan, ular piton raksasa itu tidak menjelma menjadi wujud aslinya. Sebaliknya, ia masih terlihat seperti manusia dan bersembunyi dengan hati-hati di bawah batu besar. Saat ini, ia berpakaian putih dan hampir menyatu dengan seluruh gunung salju. Selain itu, ia memiliki keunggulan unik dalam menyembunyikan oranya, sehingga tidak khawatir akan ketahuan oleh orang lain. Selama ada gerakan aneh, aku akan membunyikan alarm dan menyuruh mereka berdua bergegas kembali, pikirnya dalam hati. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia bersembunyi dengan sangat baik, tidak jauh dari sana, sesosok tubuh menyelinap ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu tentu saja Linlong. Dengan metode menerobos satu per satu, tentu saja dia harus menyingkirkan ular piton raksasa itu terlebih dahulu. 759 Begitu dia berbalik, ular raksasa itu langsung mengerutkan kening karena dia menemukan sesosok tubuh menembak ke arahnya dengan kecepatan kilat. Saat dia berbalik, pihak lain langsung menyerangnya dengan telapak tangan. Apa yang membuat pupil matanya mengecil adalah bukan hanya telapak tangannya yang terlihat kuat, tapi juga ada dua jenis api berbeda yang menyala di dalamnya. Yang satu sangat dingin, dan yang lainnya seperti logam yang terbakar. Ini jelas bukan api spiritual biasa. Dia tidak hanya memiliki dua jenis api spiritual yang kuat, tapi dia juga bisa menggunakannya secara bersamaan. Dari mana asal pakar ini? Seru ular piton raksasa di dalam hatinya. Kekuatan telapak tangan pihak lain dan dua jenis api spiritual yang berbeda mengejutkan ular piton raksasa tersebut. Dia buru-buru mengeluarkan suara peringatan untuk memperingatkan kedua temannya yang akan pergi. Di saat yang sama, dia juga mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya. Namun, dia sedikit merasa itu tidak cukup. Jadi, setelah ragu-ragu sejenak, dia langsung memperlihatkan tubuh aslinya. Untuk sesaat, seekor ular besar segera muncul di lereng gunung. Pada saat inilah telapak tangan pihak lain langsung menyerangnya. Bang! Dengan suara teredam, ular piton raksasa, yang panjangnya lebih dari seratus kaki, terlempar terbang. Semua pohon yang dilaluinya tumbang, dan bahkan seluruh gunung bersalju pun terguncang hingga menimbulkan gemerisik. Tabrakan ini membuat ular piton raksasa itu pusing, dan tubuhnya semakin sakit. Bahkan jika dia memperlihatkan tubuh aslinya, pihak lain masih bisa menyebabkan kerusakan parah padanya. Itu hanya sebuah pemikiran. Jika dia tidak mengungkapkan tubuh aslinya tepat waktu, dia takut dia akan langsung dijatuhkan oleh pihak lain. Bagaimana dia bisa memiliki kemungkinan untuk melawan? Saat ini, dia mendongat dan melihat iblis bertopeng berdiri di bawah. Tampaknya kekuatannya tampaknya berada di puncak alam Marsial Overlord. Dengan kekuatan seperti ini, dia benar-benar bisa menyerang dengan telapak tangan yang kuat. Ular piton raksasa itu tentu saja terkejut. Seseorang harus tahu bahwa dia saat ini levelnya lebih tinggi dari pihak lain. Setelah memperlihatkan tubuh aslinya, jantungnya yang gugup juga menjadi tenang. Karena tidak peduli seberapa kuat api spiritual pihak lain, dia percaya bahwa dengan wilayahnya saat ini dan kekuatan tubuh aslinya, pihak lain pasti tidak akan bisa menandinginya. Apalagi dia masih punya dua orang teman. Nak, tidak peduli siapa kamu, kamu sudah mati. Kata ular piton raksasa itu dengan dingin. Pada saat itulah dia menyadari bahwa pihak lain tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia menyerangnya dengan telapak tangan lainnya. Tubuh ular piton raksasa itu bergerak, dan ekornya yang besar segera melesat ke arah lawannya. Kikuat yang ditimbulkan oleh ekornya menghancurkan semua rintangan di depannya, dan kemudian menyapu lawan dengan kekuatan petir. Namun, yang mengejutkannya adalah meski di bawah serangan sekuat itu, lawannya tetap tidak menarik telapak tangannya dan terus menyerangnya. Kamu mau mati. Ular raksasa itu mencibir. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa membunuh pihak lain hanya dengan satu sapuan. Dalam sekejap mata, ekornya menyapu tubuh pihak lain. Di saat yang sama, energi telapak tangan lawannya juga mendarat di tubuhnya. Ular piton raksasa ingin mengandalkan kekuatan tirani tubuhnya untuk menahan pukulan ini, namun yang mengejutkan adalah meskipun pukulan ini terlihat mirip dengan yang sebelumnya, sebenarnya ada tiga jenis api berbeda yang menyala pada kekuatan Ki. Ada nyala api kemasan yang tampak seperti logam terbakar, nyala api putih pucat yang sangat dingin, dan nyala api ungu yang tampak seperti bunga teratai. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki api spiritual tipe ketiga yang begitu kuat, dan bisa mengaktifkannya pada saat yang bersamaan? Sementara ular piton raksasa itu masih terguncang, tiga api yang berbeda namun sama kuatnya menyebabkan kekuatan Ki yang awalnya tampak lemah tiba-tiba meletus dengan energi yang sangat kuat saat bersentuhan dengan tubuhnya. Ledakan. Dengan suara keras, telapak tangan pihak lain langsung membuat lubang besar di tubuhnya. Tak hanya itu, ketiga jenis api tersebut masih menyala dengan ganas. Yang lebih disayangkan lagi adalah pukulan itu kebetulan mengenai titik lemahnya. Sejenak tubuh ular piton raksasa itu lemas, dan dia yang kepalanya terangkat tiba-tiba terjatuh ke tanah. Saat telapak tangannya mengenai pihak lain, Linlong juga tersapu oleh ekor pihak lain. Kedua sahabat ular piton raksasa yang baru saja bergegas kembali kebetulan melihat pemandangan ini. Ketika mereka melihat ular piton raksasa itu tergeletak mati di tanah, mulut mereka terbuka lebar karena terkejut. Mereka tahu betapa kejamnya tubuh ular piton raksasa itu. Bahkan di hadapan seorang seniman bela diri yang jauh lebih kuat darinya, dia bisa mengandalkan tubuh tirani untuk melarikan diri dengan nyawanya. Siapa sangka dia akan dibunuh oleh lawannya dengan satu pukulan? Lori, anak itu sepertinya sangat kuat. Ayo cepat kabur. Saat ini, salah satu dari dua monster itu berkata dengan panik. Jangan panik, anak itu sepertinya juga telah disapu oleh kakak Mang. Dia mungkin terluka sekarang. Jika kita pergi, kita pasti bisa membunuhnya. Kata Lori. Melihat rekannya masih sedikit ragu, dia berkata lagi, karena anak itu bisa membunuh ular piton raksasa, dia mungkin memiliki beberapa harta karun. Jika kita mendapatkan hartanya, bukankah kita akan kaya? Apalagi, ada surga buah teratai di dalam gua. Di bawah dorongan Lori, monster lainnya tergoda. Oke, Lori, ayo bergegas sekarang dan bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkan dia pulih. Segera, keduanya bergegas menuju lokasi Linlong. Karena Linlong sekarang berada di belakang pohon, mereka tidak dapat melihat situasi spesifiknya. Segera, mereka tiba di depan Linlong. Namun, saat mereka melihat Linlong, mereka semua terkejut. Karena selain bajunya sedikit kusut, tidak ada luka sama sekali di sekujur tubuhnya. Kamu, kenapa kamu tidak terluka? Salah satu monster mau tidak mau bertanya. Mereka telah melihat betapa mengerikannya sapuan ular piton raksasa itu. Siapa sangka Linlong tidak terluka sama sekali? Seolah-olah orang yang bertarung dengan ular piton raksasa itu bukanlah dia. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Apa yang perlu ditakutkan? Dia hanya berada di alam Marsial Overlord. Dia bahkan belum berada di alam Raja Beladiri. Dia pasti memiliki beberapa harta karun untuk bisa membunuh Saudara Mang. Bagaimana harta karun seperti itu bisa digunakan dua kali dalam keadaan seperti itu? Waktu yang singkat, apalagi kita bisa menyerang sepenuhnya dari kedua sisi. Biarpun hartanya bisa digunakan lagi, itu tidak akan bisa menangani kami berdua pada saat yang bersamaan. Jika kita bisa membunuhnya, maka harta karunnya akan jatuh ke tangan kita. Keberuntungan datang dari bahaya. Iblis lain bernama Luoli berteriak sekali lagi. Oke, monster lainnya dipindahkan sekali lagi. Setelah mengatakan itu, salah satu monster segera bergegas ke sisi lain Linlong dan langsung membentuk serangan menjepit padanya. Segera setelah itu, mereka bertukar pandang, dan kedua iblis itu segera melancarkan serangan terkuat mereka ke arah Linlong. Salah satu monster menamparkan Linlong dengan telapak tangannya, sementara monster lainnya menggunakan tongkat kayu cian. Ini bukanlah tongkat biasa. Ada tanda yang terukir di atasnya. Jelas itu adalah tongkat rune. 760 Yang membuat kedua iblis itu senang adalah Linlong tidak memilih mundur. Sebaliknya, dia menyerang salah satu dari mereka. Dengan cara ini, bahkan jika Linlong berhasil melukai salah satu dari mereka, dia pasti akan dibunuh oleh yang lain. Dia masih terlalu berpengalaman. Pikiran yang sama muncul di benak kedua iblis itu. Dengan pemikiran tersebut, mereka secara alami menyerang Linlong tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Pada saat inilah Lori, yang berada tepat di depan mereka, melihat ada dua jenis api spiritual yang menyala pada energi yang dipancarkan Linlong. Apa latar belakang orang ini? Dia sebenarnya memiliki dua jenis api spiritual, dan itu juga bukan api biasa. Apalagi dia bisa menggunakannya secara bersamaan. Lori berseru dalam hatinya. Namun, tidak mungkin dia bisa mundur saat ini. Dia hanya bisa maju ke depan. Di sisi lain, iblis itu secara alami sangat gembira. Ini karena Linlong telah sepenuhnya memunggungi dia. Bam! Energi telapak tangan itu mendarat, dan Lori langsung terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Kekuatan anak ini terlalu mengerikan. Di tengah keterkejutan Lori, dia langsung pingsan. Di saat yang sama, Linlong juga dikirim terbang oleh iblis di belakangnya. Dia mendarat di depan Lori. Iblis lainnya tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang terjadi pada rekannya. Sebaliknya, dia ingin langsung membunuh Linlong, sehingga dia tidak punya peluang sama sekali. Menurutnya, serangannya setidaknya akan melukai Linlong dengan parah. Namun, ketika dia tiba di depan Linlong, dia langsung terpanah. Ini karena Linlong sebenarnya berdiri tanpa cedera. Di sisi lain, rekannya, Lori, bahkan tidak yakin apakah dia masih hidup atau sudah mati. Meskipun dia terkejut, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Sebaliknya, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Linlong. Linlong secara alami membalas dengan serangan telapak tangan. Melihat serangan telapak tangan Linlong, iblis itu segera mengerti bagaimana Linlong membunuh Luoli. Itu karena ada dua jenis api spiritual yang menempel di sekitar energi Linlong. Terlebih lagi, itu jelas bukan api spiritual biasa. Bam! Kekuatan energinya menghantam, dan iblis itu langsung terlempar. Yang mengejutkan Linlong adalah pertahanan iblis ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada pertahanan iblis lainnya. Ini karena setelah dikirim terbang, dia langsung berdiri. Saat dia berdiri, dia segera mengubah energi mistiknya menjadi sayap dan ingin segera melarikan diri. Namun, bagaimana Linlong bisa memberinya kesempatan? Dia mengirimkan serangan telapak tangan lainnya. Setan itu tidak berhenti untuk membalas. Sebaliknya, ia terus mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, membiarkan telapak tangan Linlong mendarat di tubuhnya. Pada saat inilah banyak rune muncul di tubuh Linlong, membentuk baju besi rahasia di punggungnya, secara paksa memblokir kekuatan telapak tangan Linlong. Mengandalkan perlawanan seperti itu, lawan masih mampu terbang meski dia bergoyang. Situasi ini diluar dugaan Linlong. Dia tahu bahwa runik armor lawannya bukanlah runik armor biasa. Kalau tidak, ia tidak akan mampu menahan serangan dua api rohaninya. Meskipun pihak lain berhasil memblokir serangan itu, Linlong tahu bahwa pihak lain terluka parah. Namun, Linlong tidak mengejar karena kecepatan terbang pihak lain tidak lambat. Mungkin dia membutuhkan banyak usaha untuk mengejar ketinggalan dengan pihak lain, dan jika pihak lain terbang ke tempat iblis lainnya berada, mungkin akan terjadi konflik. Oleh karena itu, Linlong menyerap pada gagasan mengejar binatang itu. Sebaliknya, dia langsung menuju pintu masuk gua, siap untuk masuk dan membunuh binatang itu. Binatang buas di dalam sudah lama menyadari ada bahaya di luar, jadi ia langsung menunggu di pintu masuk gua. Begitu Linlong memasuki gua, dia melihat binatang itu. Itu adalah beruang hitam, dan kekuatan individualnya mirip dengan beberapa iblis tadi. Bagaimana ini bisa menjadi tandingan Linlong? Setelah menggunakan dua jenis api spiritual, Linlong langsung membunuhnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada binatang lain di dalam, Linlong langsung masuk ke dalam gua. Setelah mengambil beberapa langkah, Linlong melihat pohon teratai surga. Ada buah hijau seukuran kepalan tangan di atasnya yang mengeluarkan aroma samar. Itu adalah buah teratai surga. Linlong secara alami memetik buah teratai surga, dan menempatkannya ke dalam cincin spasial rahasia sebelum berjalan keluar. Dia tidak terburu-buru untuk mengintegrasikan teknik rahasia ke dalam tinju emas berkilauannya, jadi dia tidak segera memurnikan buah teratai surga. Sebaliknya, dia mencari jejak api spiritual di pegunungan bersalju di dekatnya. Tanpa disadari, tiga hari telah berlalu, namun Linlong masih belum menemukan apapun. Saat ini, dia sudah mencari dari bagian timur pegunungan bersalju hingga bagian barat. Saat dia berjalan, setan tiba-tiba muncul di depannya. Iblis ini tidak memiliki niat untuk menyerangnya, melainkan mengingatkannya, Saudaraku, lebih baik kamu tidak melanjutkan maju. Apa yang salah? Melihat pihak lain memiliki ketakutan yang berkepanjangan, Linlong mau tidak mau bertanya. Ada beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai lapisan ke-6 atau ke-7 di pegunungan bersalju di depan. Mereka telah mengumumkan bahwa mereka akan segera membunuh siapapun yang memasuki area itu. Meskipun teman saya segera pergi setelah menerima peringatan seperti itu, mereka tetap saja dipukuli sampai mati oleh mereka. Pihak lain berkata dengan ekspresi pahit. Oh, mengapa mereka tidak mengizinkan setan lain memasuki pegunungan bersalju itu? Linlong bertanya. Siapa yang tahu? Lagi pula, mereka hanya mengatakan ingin mengusir kita. Kata Iblis itu. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, mungkin karena ramuan obat di dalamnya lebih banyak. Singkatnya, saya menyarankan Anda untuk tidak masuk. Lebih penting menjaga hidup Anda. Terima kasih atas pengingatnya. Linlong tersenyum. Melihat Linlong tidak berencana untuk segera pergi, Iblis itu tidak lagi membujuk Linlong, dan sekali lagi melangkah maju untuk meninggalkan daerah itu. Apa yang bisa menarik pembangkit tenaga listrik ini? Mungkinkah mereka menemukan keberadaan api spiritual? Hati Linlong dipenuhi kekhawatiran. Lagi pula, jika Kaisar Iblis ses dapat menemukan api spiritual, Iblis lain juga dapat menemukan api spiritual di sini. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan sedikit merepotkan. Lagi pula, jika semua Iblis ini berada di lapisan ke-6 atau ke-7, siapa yang tahu seberapa kuat mereka daripada ke-4 Iblis tadi? Jika dia sendirian, akan sulit baginya untuk merebut makanan dari mulut harimau. Tapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, Linlong tidak akan mundur. Setelah berhenti sejenak, dia langsung berjalan ke depan. Namun, dia secara alami jauh lebih berhati-hati sekarang. Tidak jauh dari situ, dia melihat beberapa mayat Iblis. Selain mayat-mayat tersebut, bahkan ada kata-kata ancaman yang ditinggalkan oleh para ahli, menuntut agar para Iblis yang memasuki area ini segera pergi. Jika tidak, jika ketahuan, mereka akan langsung menyerang dan membunuh. Setelah berjalan dengan hati-hati selama setengah hari, Linlong tidak bertemu dengan setan apapun, bahkan binatang buas pun tidak. Bekas-bekas yang tertinggal di tanah menunjukkan bahwa hampir semua makhluk hidup telah dibunuh oleh para ahlinya. Saat dia hendak melanjutkan ke depan, dia tiba-tiba mendengar suara pertarungan di depan. Ketika Linlong berjalan untuk menyelidiki, suara perkelahian sudah berhenti. Linlong menoleh dan melihat empat anggota ras Iblis berkumpul. Di samping mereka ada mayat anggota ras Iblis. Jelas, ia baru saja dibunuh oleh mereka. Apakah kamu melihatnya? Saya tidak melihatnya. Eh, itu di sana. Beberapa dari mereka mengeluarkan suara seperti itu. Suara mereka sangat lembut, dan jika bukan karena kekuatan spiritual Linlong yang menakjubkan, dia tidak akan bisa mendengarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.